Di sini, ini anak-anak yang kita sebut tempatnya manusia kerdil. Oh, ini mbak ya? Iya, ya. Di sini, duduk-duduk di sini. Duduk-duduk di sini ada berapa orang, mbak Sukeri? Di sini ada tujuh orang. Tujuh orang manusia kerdil yang ada di sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini ya, kita berada di lereng gunung Melirang ya teman-teman. Dan kita akan mencoba sebuah tempat tersembunyi yang ada di lereng gunung ini. Dan kita diantar oleh Pak Syukur ya. Ini yang membapak awas hutan dan menemukan sebuah goa yang dimana. Goa tersebut merupakan persembunyian manusia kerdil ya atau suku bunian gitu ya. Penghuni goa yang ada di tengah hutan ini. Nah. Seperti ini keadaannya teman-teman. Sangat sunyi sekali. Kita akan langsung saja menuju ke lokasinya teman-teman ya. Dan di bawah sana terdapat aliran sungai. Atau sumber ya. Seperti itu. Gila-gila dari sini sumbernya sangat penting sekali teman-teman. Mungkin buahnya ada di atas sana. Oke pemirsa saat ini kita terus ya mengungkap sebuah wacana realita. Atau fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentang berbagai macam fakta sejarah. Legenda, cerita mitos maupun pengalaman mistis. Kali ini kita bersama Pak Syukur yang sangat familiar. Dan ternyata Pak Syukur ini salah satu sesuatu tetuah yang ada di hutan ini. Pak ini ada semacam cerita yang kita coba gali dari Pak Syukur. Bagaimana bisa kemudian Pak Syukur membuka jalur pendagian, bonkaji. Mungkin ada pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa yang ada di Muntantara Nautilitas Indonesia. Sehat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mudah menggunakan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Ya memang awal-awal kita sebelum membuka ini ada sejarah yaitu dari sosok leluhur kami yang sudah menguatai di dalam hutan ini atau di dalam goa ini. Yaitu selain leluhur kami yang berada di lokasi ini, itu di dalam goa ini ketemu sama manusia-manusia kerdil. Karena di situ ada untuk sejarah yang sangat pahit di dalam perjuangan atau jaman penjajaan. Itu sulitnya mencari kehidupan. Akhirnya sulitnya mencari kehidupan. Akhirnya orang-orang yang grelia dibawa oleh Belanda atau Jepang ke sini untuk bertahan hidup dia bikin goa. Dan di dalam goa itu juga diindungi oleh makhluk-makhluk lain termasuk manusia-manusia kerdil yang ada di dalam tanah itu. Jadi luar biasa sekali Pak ya. Mungkin bisa kita diantarkan langsung ke goa itu Pak ya. Oh bisa, bisa. Nanti sambil bercerita posisi-posisi di mana pengalamannya Pak Syukur juga mungkin bisa menceritakan ya latar belakang termasuk makhluk-makhluk kerdil yang juga bersama-sama masyarakat dalam mencari kehidupan gitu Pak ya. Dari sengsaranya penjajahan luar biasa. Sulitnya mencari kehidupan waktu itu. Sulitnya mencari kehidupan waktu itu. Monggo, menjelakan Pak Syukur ya. Terima kasih. Pak Syukur, makanya kita diantarkan Pak Syukur ini memasuki goa. Tapi masyarakat memberi nama goa apa Pak Syukur ini? Untuk dari masyarakat yang umum itu mencari kehidupan goa selawar. Tapi dari dosok leluhur penghuni di dalam goa ini itu dinamakan satu goa sujud, dua goa kembar. Karena menghadapnya ke barat, ke barat, ke barat, dua-duanya. Sehingga diberi nama goa sujud atau juga goa kembar. Begitu. Untuk dari loa selawar. Jadi kita memasuki area goa yang cukup wingis dan kondisi penampakannya dari luar seperti ini ya teman-teman. Suasana mistis juga tercium Pak Syukur ya. Oke. Kita sudah masuk, sudah harus dibeli. Obes ada. Bisa kalau di dalam, ini juga bisa. Senternya mungkin bisa dintikkan. Oke. Assalamualaikum salam. Kita mau masuk ke area goa yang cukup matis dan mistis. Kita juga menggaca salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, entah layu, rahayu. Kita berdiri di dalam ruangan. Ini matanya sulitnya untuk cari hidup di waktu era-era penjajahan. Seperti ini. Jadi supaya kita bisa bertahan hidup di dalam goa-goa yang seperti ini. Karena ini sudah lama dan mungkin sudah ratusan tahun tidak diperlihara. Kita harus hati-hati melewati lorok ini. Nah, harus hati-hati juga berwaspada tetap menjaga tata kerama, amanan kita. Dan kita permisi dulu. Nah, permisi dulu. Permisi. Nah, luar biasa ini. Nah, ini. Jadi. Nah, ini. Kedalaman dari dalam sekitar 15 meter. Untuk tikungan tajamnya. Ini lorok menuju ke sebelah selatan. Oh, ini ada tikungan yang menuju ke selatan. Ke selatan. Oke. Pak Syukur, di sini sudah bisa enggak berinteraksi dengan makhluk-makhluk penghuni goa di sini? Kita berinteraksi. Setelah ya, Pak. Assalamualaikum untuk saudara-saudara yang ada di sini. Kita, karena tadi tidak ada rencana yang seperti, kita cukup diizinkan lewat saja di hari ini. Tapi, yang penting kita tetap aman dan terkendali. Jadi, di situ. Kita sudah diizinkan masuk. Iya, diizinkan masuk. Dan kita permisi di dalam goa ini. Kepada semua sosok yang ada di sini. Semuanya adalah makhluknya Tuhan. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama kita saling menghormati. Saling menghormati, gitu ya. Jumat kita lain dunia saja. Perbeda dunia. Oke, Pak. Kita bisa lanjutkan. Iya, monggo. Kita lanjutkan, Pak Syukur ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rahayu. 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 Jadi, sudah terasa, Pak, ya. Di mana aura maftis, ya. Di lokasi ini, Pak. Ini anak-anak yang kita sebut. Empatnya manusia kerdil. Oh, ini, Pak, ya. Iya, ya. Di sini. Duduk-duduk di sini. Duduk-duduk di sini. Ada berapa orang, Pak Sobeli? Di sini ada tujuh orang. Tujuh orang manusia kerdil yang ada di sini, ya. Iya. Luar biasa. Tapi, ya, maaf. Karena ini lain dunia. Jadi, orang-orang yang tertentu saja yang tahu. Seperti, Pak Sobel. Mohon maaf, gitu, ya. Iya. Kalau saya pribadi, memang tidak melihat. Memang. Kasat mata, teman-teman. Tapi, Pak Sobeli melihatnya, ya. Ada tujuh makhluk kerdil di lokasi ini. Di sini. Dan ada percikan-percikan. Ini. Apa, Pak? Putih-putih seperti mutiara ini. Oh, ini ada percikan-percikan yang berkelap-kelip ini, ya. Iya, berkelap-kelip di dalamnya. Seperti mutiara-mutiara. Ini, ini. Ya. Nah, iya, banyak sekali, Pak. Iya. Oh, iya, 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 Pak. Ini seperti mutiara, Pak, ya. Iya, iya. Luar biasa. Banyak sekali mutiara di sini, teman-teman. Luar biasa. Ya, permisi. Assalamualaikum. Rahayu, Rahayu, Sakgung, Dumati. Rahayu, Sakgung, Dumati. Kita lanjutkan, Pak. Ya, kita lanjutkan berjalanan kita. Iya, iya. Luar biasa ini, ya. Nah, ini jalanan ranjak, Pak, ya. Iya, ini jalanan ranjak, Pak, ya. Iya, ini jalanan ranjak. Nah, ini menuju keluar. Dan sini ada lingkungan yang nomor 2. Iya, iya, Pak. Oh, ini ada ke mana ini, Pak? Ke kiri, nih, Pak. Ini yang banyak lawarnya. Itu banyak. Oh, iya, Pak. Kita hati-hati. Kita hati-hati. Iya, kita harus hati-hati. Ternyata di lorong sana ini. Lorong-lorong itu, ya. Itu banyak. Ribuan kelelawar. Ribuan kelelawar. Tapi kita tidak masuk di situ karena tidak pakai helm, Pak. Sangat berbahaya. Oh, sangat berbahaya, Pak. Iya, karena kalau kita begini, nanti bertabrakan dengan kelelawar-kelelawar yang ada di dalam ini, Pak. Mungkin agak ke depan sedikit, ya, Pak. Boleh, tapi hati-hati, ya. Karena kalau itu dia nyantap-nyantap ke muka, ini. Oh, harus merunduk, Pak, ya. Harus merunduk. Harus merunduk. Jadi di ruang-ruang, ya. Nah, itu semacam menyerang, ya, Pak. Menyerang, Pak, kelelawar itu. Ini, ini. Ini kalau kelelawar itu terganggu, ini menyerang. Ini banyak-banyak pintu-pintu, ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini lorong-lorong yang ada di dalam ini, Pak. Ternyata di sini sudah tahu, ya. Semain-zaman semuanya, Pak Bta, ini bukan main-main atau bukan buatan. Ini memang dari segi alam yang ada. Alam yang nyata. Ini fenomena alam yang nyata, ya. Kita bisa berdiri, berjalan bebas di dalam tanah ini. Iya, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, 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 ya. Iya. Jadi berarti kita langsung beralih ke lorong yang lainnya. Ya, kita beralih. Ini tadi lingkungan yang kedua. Di sini ada pertigaan. Oh, ya. Di sini untuk pintu keluarnya. Nah, pintu keluarnya, Pak, ya. Di sini ada mengarah ke utara tadi. Iya, yang kedua. Maksud kami, ya. Ke utara, betul. Ini ke timur. Ke timur. Nah, itu ada yang ke selatan. Ada yang ke selatan. Ke utara itu tiga, ya. Iya, betul, betul. Betul, betul. Nah, manusia berkelelawar. Dan kita tidak ada kelawanan sama sekali. Ya, saya tidak. Karena kita bermisi atau pakai salam, kita saling menghormati. Dia tidak menyerang. Betul, betul, betul. Itu yang hitam-hitam di lantai itu apa, Pak? Sebenarnya itu. Apa? Untuk ratunya atau pemimpinnya kelelawar itu. Oh, ya, ya, ya. Ada ratu dan pemimpin kelawar, Pak, ya. Kelawar, ya. Oke, Pak. Berarti kita untuk menghindari ambil kelasan, maka kita juga harus segera lagi menghindari lokasi ini, Pak. Kita menuju ke luar. Untuk jalur pintu yang kedua, Pak. Ini kita jalur yang ketahuan dan ini pintu keluar untuk keduanya. Makanya disebut dengan gua kembar, Pak, ya. Karena memiliki pintu kembar, ini agak kita menunduk karena ini ribuan tahun kejaduan tanam. Iya, kena lonsoran-lonsoran kecil dari luar, Pak, ya. Kita harus jombok, ya. Melodoh. Jombok, jombok, Pak, ya. Ya, jombok. Oh, iya. Agak sedikit berangkang-berangkang itu, Pak, ini, Pak, ya. Ini aman, Pak, ya. Tidak ada ular, Pak, ya. Oh, aman. Aman, Pak, ya. Jadi kita berangkang, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Nah, di teman-teman. Nah, ini ada penemuan gelas ini. Iya, gelas ini. Apa gelas kuno, Pak, ini, Pak, ya? Ya, mungkin saja, Pak, ini jamur-jamur tanah ini. Nah, jadi kondisi seperti ini. Ini ada tinggal. Nah, pelan-pelan, ya. Nah, Pak, ya. Rahayu, rahayu. Ternyata kita berhasil memasuki dua gua kembar ini yang baru saja kemudian ditemukan oleh Tukur, Pak, ya. Iya, iya. Kalau lebih, ini, ternyata depan gua ini seperti lapangan, Pak, ya. Ini ada tempat dulu, ya. Serahsean. Oh, ini tempat serahsean. Iya, kesepuan-kesepuan. Kesepuan-kesepuan yang ada tepat di depan gua ini, Pak, ya. Ya. Jadi, di sini sepat duduk-duduk, Pak, ya, dulu, Pak, ya. Ini ada rumah. Ada dulu. Oh, di sini dulu ada rumah. Kematan rumah ada. Pak, ya, untuk bertemu, untuk serahsean, untuk bertemu, sekitaran ini, untuk tahan hidup, dan untuk merevisi apa yang kurang benar. Oh, ya, pada masa lalu, ya, untuk menyusun serteki atau musyawara, gitu, ya, Pak. Untuk bermusyawar atau saat ini, Pak, ya, kan ini juga jauh dari pemukiman, gitu, ya, selama Pak Syukur di sini membuka-membuka hutan-hutan, membersihkan hutan seperti ini, gitu, ditemu makhluk apa saja, Pak? Banyak sekali, selalu dari dosok leluhur, dan manusia kerdil, dan roh-roh yang dulunya meninggal karena kerja paksa, kita saling menghormati kebijakan-kebijakan makhluknya Tuhan, kita saling, apa namanya, saling interaksi. Ya, saling bekerja sama, interaksi. Yang penting kita tidak mau diganggu, dan bila siapapun yang datang ke sini, itu sebagai tamu saya, jangan diganggu. Dan makanya, seperti zaman-zaman masuk situ, Alhamdulillah, aman semua, berhasil, dan ketemu kelelawar, dan istilahnya kita, kalau ke rumahnya orang kita berfungsi, ya, atau beri salam. Akhirnya, kita bisa saling menyadari, saling lenggono, hati, gitu, Mas. Ya, 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 ya. Yang penting saling menghormati dan tidak saling mengganggu, gitu, ya, Pak. Saring menjaga etika dan sopanan kita. Jadi, di sini ada namanya, Dini, Singo Stras, Singo Joyo itu adalah lurahnya desa sendiri. Jadi, di sini tepat perbatasan di antara kerajaan Modepai dengan Singo Sari dan Terdiri. Persilangan tiga kerajaan. Makanya ini untuk tempatnya panglima-panglima besar yang berdiri di sekitar sini. Luar biasa sekali. Termasuk di sana itu, di sini itu ada semacam makhluk-makhluk bunyan atau orang-orang kerdil itu, ya. Kalau dari pengalaman Pak Syukur yang ada di sini, kira-kira jumlahnya, gitu, Pak. Makhluk bunyan itu ada berapa puluh atau berapa ratus, gitu, Pak, yang penghuni hutan ini, Pak. Perkiraan, Pak, Syukur. Kalau itu, kita itu seanehnya seperti sensus gitu, ya. Mohon maaf saja. Iya, perkiraan kasar, Pak. Iya, iya, iya. Iya, karena perjuangan itu penjajahannya 350 tahun. Padahal kita itu merdeka masih 79 tahun. Jauh, perselinciannya. Iya, selingkannya sangat jauh. Orang-orang yang meninggal di dalam kerja paksa, ya, itu ribuan, Pak. Ribuan. Iya, jadi begitu. Pokoknya kita tidak bisa satu persatu, karena ini ruta gereja, dari kita masuk, atau ini memang tempat sejarah dari penjajah-penjajah dulu. Dari tahun 131 ini sudah desa. Iya, betul-betul. Begitu. Sejak Majapahit atau bahkan sebelum Majapahit, sudah desa. Di sini sudah ada perbatasan dari tiga kerajaan besar. Singosari, Kediri, dan Majapahit. Jadi tiga persilangan yang sangat mistis dan sangat magis. Ya, Pak, tadi maksud saya itu adalah orang-orang bunian atau makhluk-makhluk Kediri yang seperti tujuh orang yang ada di dalam goa. Itu kalau perkiraan yang pengalaman Pak Sukur, penghuni hutan ini, kira-kira jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan. Nah, di sini seperti desa, mas. Tenggulurah. Di sini bisa, karena di sini ada kutuk kursi, ada paseban, ada dewa, dan wilayah sekitar desa sendiri ini, ya sekitar 6 ribu manusia kerdil. 6 ribu manusia kerdil. Luar biasa. Jadi, ini salah satu ya pengetahuan yang jarang-jarang memang terekspos di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan semoga bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih ya, Pak Sukur. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.